Pasar rakyat yang berada di Desa Tanjung Kecamatan Batin Delapan sehari pembeli dan akhirnya ditinggalkan oleh pedagang. Bupati Cendra meminta dinas terkait dan pihak desa setempat, mudah dapat mengaktifkan dan juga mengembalikan fungsi pasar tersebut seperti semula. Inilah pasar rakyat yang berada di Desa Tanjung Kecamatan Batin Delapan yang saat ini ditinggalkan oleh para pedagang. Pasar yang diresmikan langsung oleh Bupati Sarolangun Haji Cendra pada tahun 2020 lalu dibangun dengan menggunakan anggaran yang fantastis yaitu 3,8 miliar rupiah. Menurut Kepala Desa Setempat, berdasarkan laporan dari pengelola pasar dan pedagang, pasar rakyat tersebut sepi membeli hingga akhirnya ditinggalkan oleh para pedagang. Atas kesepakatan bersama pengelola dan pedagang, saat ini para aktivitas jual-beli dibindahkan ke tempat yang lama yaitu pasar tumpah yang terletak di dekat lapangan sepak bola desa setempat. Dengan penghasilan yang lebih baik jika dibandingkan berdagang di pasar rakyat Desa Tanjung. Sesuai dengan pengelolaan masyarakat dan pengurus pasar, di pasar itu saya pindahkan ke tempat yang lama. Alhamdulillah setelah pasar itu dipindahkan, itu meningkat luar biasa. Sudah yang sebelumnya penghasilan orang yang jualan itu hanya 30 persen, sekarang meningkat sampai 100 persen dari penjualan yang sebelumnya. Mengetahui pasar rakyat yang diresmikannya terbengkalai dan ditinggalkan oleh para pedagang, Bupati C.N.Dram merasa geram. Ia pemerintahkan agar dinas terkait dan pihak desa untuk dapat bekerja sama, sehingga aktivitas jual-beli kembali dipusatkan di pasar rakyat tersebut. Untuk mengaktifkan lagi, karena itu bantuan pusat, kita susah nyaringnya dulu bantuan pasar di Tanjung itu. Iya benar, Pak. Iya kan, saya yang meresmikan oleh itu. Nah sekarang ada kebijakan KDS yang baru ini dibuat pasar tumpah gitu, sehingga tidak tertip. Saya minta itu tetap dikembalikan fungsinya sebagai pasar rakyat kita, pasar yang layak dan pasar yang bagus itu. Nanti akan kita cek lagi dan akan kita tertipkan agar tetap pusat pasar di Tanjung Batin Lapan itu tetap berada di situ. Dari Kabupaten Sarolangun, Ridho Habiballah, Poek TV Jambi melaporkan.